iya aku tau aku mau di penjara tapi jangan dihituin jalan iya parah aku udah kaya kriminal dong nah itu kan masih hidup bentar ini kayak dipotong logikanya gimana nah ini pengajar banget bikin aku terjebak malah aku yang bisa jelasin eh? aku ada tosternya ngatu aku baru hilang selama berapa menit udah ada kesetuan tetuk halo temen temen apa aku yang baru terjebak hai temen temen kembali lagi di channel adu ini ada kentang dan kita akan lanjutin lagi buat main bakwan FMP waduh udah lama aku gak upload bakwan temen temen tapi aku gak upload bakwan soalnya ada alesannya temen temen aku masih di penjara Ya ampun Aku di penjara jadi gak bisa upload video bakuan teman-teman Alesannya gak jelas lagi masa Katanya aku Aku itu kan teman-teman kanita Pemakan manusia Aku gak tau enggak Ya ampun Fitnah itu fitnah Makanya teman-teman Kayaknya kali ini ada kalender pengadilannya Aduh Aku masuk kasus gak tuh teman-teman Aku kira kasusnya gara-gara kemarin ya kan Kita main judi Terus ternyata gara-gara Makan Makan di laser burger Awal mulanya kayak gini teman-teman Ya ini investigasi nih Apa yang disembunyikan di mendoan ini Jangan-jangan kayak breaking bad nih Oh What is this Kamu bisa masuk apa? Kamu gak bisa masuk cahaya Hah kamu gak bisa? Gak bisa What the heck What the heck What the heck Make daging villager Wah Foto 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 Kasus 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 Ini punya yang odo sih Odo gak sih kita kasusin Oh ini punya yang odo Punya odo Punya odo Tenang-tenang aku screenshot dulu Aku screenshot dulu Excelix Kamu disana sebagai bukti kita Blokat investigasi Ternyata Daging yang dimakan sama ini adalah Daging manusia What the heck Odo sih Nah lihat Disini kan keliatan seperti burger pada umumnya Lihat nih yang di meja Bahkan yang dipromosikan itu seperti Krabby Petty Tapi ini normal Kelihatan normal Dan dapurnya kita lihat kayak daging-daging sapi ya Karena potongannya memang mirip Tapi tanpa disangka ketika kita menemukan apa yang disembunyikan di bawah dapur ini Lihat nih disini Di bawah mana Wah ada tempat tersembunyi Di bawah sini kayak menemukan tempat tersembunyi Dan lihat darah-darah dimana Dan apa yang dipotong Apa yang dipotong What Oh my god Lihat Mukanya sama seperti pekerja-pekerjanya yang lain Jadi ini adalah pekerja-pekerjanya yang tidak menurut Dan akhirnya dipotong menjadi daging Dan kayak menduga Kamu selamatin dulu Kayak menduga Kayak menduga import Di import melalui rail ini coy Di masuk melalui rail ini Oh my god Apa kata dia moin Apa kata dia moin Dia minta diselamatin katanya Oh tenang aku akan menyelamatkanmu Oke Oh my god Dia terbebas Bebas Dia terbebas Bo dia masuk lagi Jangan Jangan Mungkin kita bakal langsung hakimin aja kalian di pengadilan Kita setel tanggal langsung ya di discord nanti Gas gas langsung Kita langsung telpon Odo Langsung Atau kita perlu penjarakan dulu sebelum kita sidang Benar benar Ini Odo kan online Kita langsung tangkap dulu aja lah Kemudian Dia bilang gak tau Apakah dia tau kalau misalnya Kita akan menangkapnya Ayo pukul aku Ayo guys guys Ayo pukul aku Oh itu Odo Itu Odo Kejar Odo 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 Wah gila ini Lihat pohonnya juga setengah Kriminal demi kriminal Pasal berlapis Pasal berlapis What Oh my god ada kuburan Mevo What Break magic Black magic Kamu parah banget Kamu diamankan Kamu diamankan Kamu sementara diamankan Diduga dan tertangkap basah Menggunakan daging manusia Bukti sudah jelas Odo sampai jumpa di pengadilan Gak ada Aku dagingnya Aku harus lepas pengadilan Aku dikasih kesempatan Lepon pengacara kan Iya ya boleh 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 Pengacara Tapi untuk saat ini Kamu di penjara Diamankan Jadi kalau bisa Kalau mau Kamu harus memanggil pengacaramu Kesini untuk berbicara denganmu Iya Sampai hari persidangan Sidangnya kapan Lihat aja kalian Excellent Sidangnya Sinon Lihat Nanti Nanti Kalau lagi tidur Tidak ada rasa bersalah sama sekali Bukan aku yang terjebak Tapi kalian yang terjebak bersamaku Oh my god Oh my god Siku Wah kita harus proses segera mungkin sih Proses hukum segera mungkin sih Ya udahlah teman-teman Begitulah ceritanya Kenapa aku bisa Nyampe disini Aduh Aduh Gak ada polisinya lagi Aku mau Aku mau minta minum Serak Soalnya abis makan Nanti aku ditangkap beneran itu lagi Hai Apakah kamu sudah siap? Sushushushush Sana Sana Kamu gak usah aku Mama Mama Teman aku dateng Kamu mau di penjara Aku di bawah Dok Kamu gimana dok Kabarnya dok Gak tau Ini teman kamu Ditunduh Mana alasan di penjara Yang gak jelas lagi Pel Apa alasannya? Kamu kenapa kau di penjara? Iya kasus aku ditunduh Katanya pemakan manusia Pemakan manusia Ini mana? Gak tau Parah emang Ntar Ntar bantuin aku ya Eh apa Mau sidang kah hari ini? Iya aku disidang Terus kamu di penjara? Iya Ketauan rasianya Alasan ditangkapnya Kenapa katanya? Bentar bentar Ngobrolnya susah Ngobrolnya susah Ngobrolnya susah Jadi gitu Pel Kalau aku masuk aja kali ya Ayo masuk aja Oke jadi gimana? Jadi gitu Aku disidang Terger aku tergerin Daging manusia Gak emang benernya? Enggak lah Itu fitnah Yang bener itu Daging villager Benar sih Oh my god Oh sini sini Gak di skin gimana sih? Gak di skin Gak di skin Tuntutannya gimana? Tuntutannya Tuntutannya yaitu aku Apa sih? Kue lapis Apa kue lapis? Ya pokoknya kalau di Sidang-sidang kan ada gituan kan? Yang berlapis-lapis Ya udah Pokoknya aku di hukum gunung hidup Tapi Kamu bisa nurunin Oke oke Nah itu tugas kamu Percayalah padaku ya Percayalah padaku Sidang hari ini Semoga kita menang Oke? Ya udah Tapi tenang-tenang Tenang Pengacara sekalian aku punya ide Oke oke Apa ya? Jelas kan? Nih Idenya cukup begini saja Paham? Paham Paham Oke kan? Siap Oke 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 Aku akan mencoba Aku akan mencoba Menjadi pengacara terbagi dunia Tapi tenang Aku juga punya rencana-rencana lain sih Apa rencana apa? Aku menyiapkan rencana apa? Mati-bati-bati Mati-bati Minum-bati 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 Ini itu tawa jahat Tawa jahat Tawa jahat Ya udah oke Berarti aku akan mencoba Untuk menyelesaikan masalahmu ya Kamu lebih dulu Kamu lebih dulu Terpandikan krim Bayaran kita temen Satu kampung Iya bener juga sih Parah sih Parah sih Iya Parah 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 Kampung dicerigain Nanti kita ketemu lagi Di sidang ya Odo Tetap bersabar Dan tetap semangat Odo Jangan menyerah Jadilah makhluk Tidak berguna Di bidang ini Bodoh amat Tidak berguna Tidak berguna Tidak berguna Ditipak gua dong Apa apa Aku harus ditipak gua di warung Oke oke Bentar Aku ambilin Aku ambilin minuman dari sumber air yang tetap dekat Mantap mantap Sumber air sudah diikat Sumber air sudah diikat Tidak berguna Tidak berguna Tidak berguna Di WC Kan tidak berguna Baru lu Toilet Ini belum jadi Ini cewek ini cowo Tau nih atas lu Tau nih atas lu Oke lah Ma 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 Tidak pada datang Tidak pada datang Tidak pada datang Tidak ada tangannya harusnya diikat Gila Dia bakar kepala manusia Tidak ada tangannya 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 Ya Tidak ada tangan Tidak ada tangan Tidak ada tangan Tidak ada tangan Aymu takut artinya Lebih tinggi Lebih besar Bentar Kita pengen ngapain Kepala manusia tadi yang dibakar Terus garangnya dipake bodily self Cthampt Kepalaしかit 努isnya AHAHAHA Pert ost Ada lacus Ada suatu M交i Wah, kita harus segera ke pengadilan sih, kita harus segera ke pengadilan, Kak. Iya, segera ke pengadilan, Kak. Iya, merlapis ini. Eh, itu dulu, diikat dulu. Eh, diikat dulu, diikat dulu. Iya, pakai borgole, nggak bisa dilepas-pasang, Kak. Nih, tangkap. Iya, kalau borgole lepas-pasang, cuma... Wah, iya beneran. Aku sedang tajar, ilmu gelap di sini. Wah, tapi beneran. Gara-gara dia habis makan kereta. Iya, dia... Oh, my God. Dia bukan manusia lagi. Iya, coy. Ya udah, pakai diberkasi aku. Cepet. Bahkan dia masih... Udah, nggak ada pembebasan. Kamu justru harus diadili malah. Sedang. 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 Udah, tempat dong. Udah, ikat saja. Bukan orang ikat dan bawa ke sidangan. Bama, di sini, kita mau di sidang, ya. Angkut. Aku punya, tapi aku punya pembelokatik, nih. Buat selamat dari sidangan ini. Ada yang pertama, nggak ada. Aku punya ini. Aku punya ini. Aku punya ini. Aku, aku, aku jalan dengan damai. Janji. Cepat. Iya, iya, iya. Iya, iya. Cepat. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Waduh, harus ada dua tombolnya. Tenang. Cepat, keluar. Gak muat, tetang. Gak muat, coy. Ini 3 ombak tingginya. Ini, ini. Kamu kerau, kerau. Eh, kamu harus banyak gaya ya. Cepat, cepat. Iya, iya, iya. Tiara, Tiara. Kamu gak boleh jalan, oke. Gak boleh berdiri. Kamu terlalu berbahaya. Iya, tidak boleh. Aku lakukan pengajaraku, nih. Akan pasti aku dicabut. Iya, ini naiknya Tiara, tetap Tiara. Ayo, iya, gak boleh, malah. Gak boleh. Gak boleh. Hei, Tiara, Tiara. Tiara, Tiara. Gak muat, jangan kamu. Gak muat. Gak muat. Iya, naik, 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 naik. Oh, iya, iya. Naik, 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 naik. Hah, taran, taran. Iya, aku naikin, Pak. Jepit. Naik semuanya. Jepit, dijepit, dijepit. Ke pengadilan, Kak. Pengadilannya dimana? Aku mau ngajak pengacaraku. Iya, telepot satu lagi. Eh, eh, eh. Telepot ya? Telepot ya? Telepot ya? Iya, 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 iya. Tarukan kamu. Astaga, eh. Iya, Pak. Cepat. Tidak boleh bergerak kamu. Tidak boleh bergerak. Jalan, jalan. Ya udah. Bu polisinya mana? Eh, sabar, sabar, sabar. Gak boleh bergerak. Ya, gak boleh bergerak. Iya, 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 iya. Gak boleh bergerak kamu ya. Gak boleh bergerak. Dia menjadi zombie China. Wah. Oh, dia tinggal loncat-loncat itu. Iya, iya. Bukan di gak bisa ngajak itu. Jangan kamu gunakan ilmu hitamu ya. Aku gak gunakan apa-apa. Aku dicuduh. Gak ngajar kamu. Wah, dia mulai bisa bergerak. Lihat abis aku pukul Odo dia bisa bergerak. aku aja harus bu polisi kamu pecinta keadilan kan aku dibully udah udah ayo ayo gara2 dia ngelawan dia bergerak dia pengen kabur tadi aku minta peluk sudah sudah ayo 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 pas apa pas apa silahkan kita kebukaan ayo 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 ya ampun mah pelan2 ngegetuk aaah sakitnya iya aku tau aku mau di penjara tapi jangan diitui jalan iya parah aku udah kayak kriminal dong emang kriminal kamu emang kriminal oke yuk kita langsung ke pengadilan saja langsung ke pengadilan langsung ke pengadilan kemana pengadilannya sini 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 jalan bentar bentar hei kamu tidak boleh kayak gitu kamu orang biasa eh iya nih ini lihat kasus hei polisi lihat polisinya dia pukul-pukul dibiarin eh nggak ada nggak ada polisi sudah 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 nggak ada ini eh sudah dengan pukul-pukul terus bilang enggak ada apa-apa nggak ada apa-apa duduk-duduk-duduk itu adalah gerakan pengamanan Oke semua kita akan memulai polisi saya tidak terima dia bukan sekarang akan memulai pengadilan Oke sekarang kita akan memulai pengadilan sebagaimana kita tahu pada hari Jumat atau Kamis hari Kamis kita menemukan bahwa Odo memilih awam memiliki restoran bernama bernama Mendoan dan dibawah dapurnya ditemukan sebuah barang bukti dimana dia menggunakan daging manusia untuk bergernya dan dan gambarnya sudah jelas disini saya akan masukkan sebentar saya ini udah sangat provisional sekali saya ini baik-baik habis 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 tadi ya eh sudah tenang jangan ada yang berbicara pada saat pengadilan kecuali diminta oke kalau misalnya ada yang berbicara hukumannya bakal berpihak ke salah satunya lagi karena tidak mengikuti aturan pengadilan oke nah disini kemarin aku dan xlix sebagai admin itu melakukan patroli dan salah satunya kami nge-touring ke tempatnya mevals istilahnya kayak main-main lah ke circle mereka melihat mereka lagi build apa karena ingin membangun hubungan yang baik kan karena ingin pengen tau kayak wih kayaknya keren nih mevals build apa build apa gitu pengen lihat-lihatlah jalan-jalan nah sampai kita di salah satu restoran bernama Mendoan dan Mendoan itu menjual daging yang mengakunya pakai daging gurita daging ayam daging-daging spider-daging babal abad spider tapi tapi setelah kita turun turut di dapur di dapur di bawah dapurnya kita menemukan manusia-manusia digantung dan kepala dipotong disini kami menemukan bukti bahwa dagingnya itu berasal dari daging manusia nah itu dia adalah alegasinya oke sekarang silahkan Odo diberikan kesempatan untuk membela dirinya terlebih dahulu silahkan baik 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 Hai dok dok enak pengacau itu iya silahkan klien kita klien saya Odo oke ini aja kamu duduk sini yang pertama dulu di jenis lewat dadu itu kan itu kepada kayaknya di sini tuh udah aku memanggil oke dan akhir setelah sini ya iya kenapa saya adalah mevalu saya yang pengacara dari Bapak eh Pak ujui gitu ya bukannya namanya alpau ngomong Oh ya Bang Au namaku ada bang Oh ya, oh ya, bentar Client, eh dia adalah client saya Jadi, ya Jadi, hal dengan kasus ini Setelah saya selidiki di tempat itu Ternyata, dua orang ini aja Mereka bahagia tinggal di bawah Hmm, kasih tau, Pel Mereka lagi dinner-dinner santuy Ya, dan untuk membuktikan ini Apa, kamu-kamu juga tidak ada Eh, kalian juga tidak ada bukti kalau daging yang dipakai adalah daging manusia Hmm, kasih tau Loh, justru ini kami menemukan buktinya Tepat di bawah dapurnya Nah, itu bahkan ada potongan kepala manusia di sini Oh, tenang, tenang Dan bukan hanya itu Dan bukan hanya itu Oke, oke Tenang, tenang, itu bukan daging manusia Kasih tau, Pel Oke lah, yang pertama tips aku adalah Kita dalam mengalihkan barang bukti Ngilangnya gimana sih, cara ngilangnya? Kasih tau, Pel Ini adalah bukti nyatanya Tuh Ini apa? Itu Bukannya beda, bukannya beda Kepala yang beda Sedang, beda-beda 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 Benar nih Gini Sebenarnya Ini adalah ayam Benar-benar Benar-benar Saya jelaskan dulu Saya jelaskan, saya jelaskan Bapak udah ini Sudah membuat Ini, 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 ini Ini, 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 ini Jelas, ini, ini Ini, 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 ini Apa, itu Apa, itu Apa, itu Apa, 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 hai Eh, apa, eh, ya Wah, apa, 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 wah sudah menemukan sebuah menu baru dari seorang ekor makhluk yang dia ternakkan adalah namanya ini adalah ayam judis baru yang sudah ditemukan bapak Odo seperti itu jadi kalau misalkan saya bilang ini ada daging manusia tetot itu salah besar tapi 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 kemarin kita menemukan ayam ini nah ini kami disini sebentar aku ingin menambahkan ibu apa bukuan Sinon supaya sekaligus kemarin kami juga udah sekalian langsung datang berempat aku mau polisi juga supaya jelas di TKP dan kami tuh yang membebaskan dua orang yang digantung dan mereka itu sudah sangat mengaku teriak-teriak menangis minta pertolongan betul betul dan kami tidak menemukan ayam jenis ini kepalanya yang ada kepala yang sangat mirip dengan karyawan kalian yang menjaga stand burgernya bahkan kami juga menemukan ini ya barang bukti sebuah kuburan ayam jelaskan dulu tadi saya sudah ke TKP ke lokasi dimana ada bilang apa kalau orangnya itu ditangkap dan di apa-apa orangnya itu lagi apa-apa tadi namanya kuyung handstand lagi handstand emang dia kehidupannya sehari-hari dia selalu handstand makanya benernya seperti itu betul ya dia handstand handstand tapi nggak usah juga kakinya sampai dia berangis-angis meminta kami membebaskannya itu enaknya tinggalnya di situ enaknya tempat tinggalnya di situ tapi di barat-barat kamu punya rumah ibarat kamu punya rumah kamu tidur kayang ini serang-serang makasih saja gini 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 kita samping-sampingnya saja gambar yang itu yang disini yang diberikan oleh saudara Mavos dan Odo dengan gambar yang tadi ini kalau kalian lihat hidung di sini itu dia tidak maju kalau di sini hidungnya maju dan berbentuk persegi berarti beda ini rekayasa ini karyawan biarkan saya jelaskan biarkan saya biarkan saya jelaskan jadi yang kepala yang ada di sini itu karena hidungnya udah dipotong hidung itu adalah salah satu menu terlaris yang ada di restoran Bapak Odo yang ini iya betul loh justru ini kembali ini yang lebih panjang daripada hidung yang itu jadi kalau pengen yang dipotong gitu yang ini dipotong aku bisa jelasin lagi sini dari saya aku ketik kebohongan ya kau sebentar ya aku banget ada kepala yang di sini loh kepala yang di sini loh yang tergelita loh iya apa yang tergelita ini ya ya udah ada bagian-bagian yang dipotong lagi kalau aku ambil dari Google jadi gitu gitu dipotong lah itu kan masih hidung ini gak dipotong logikanya gimana aku gak aja banget bikin aku terjebak malah aku bisa jelasin jadi begini jadi begini jadi begini ini tuh yang dipotong ini kepala ayam yang udah dewasa yang ini masih pic masih kecil ya ini sudah dewasa ayat ah oh ya tadi pokoknya berbohongan saya baru berbohongan ayamnya yang sudah dewasa mana-mana-mana yang diwasa itu enggak boleh kamu masih di bawah umur yuk ayat yuk kalau anasat tidak valid anasat tidak valid tapi hidungnya berbeda jadi aku menurut ini rekayasa itu jenis-jenis yang sama ini sudah dewasa iya karena duduk dulu mending-mending duduk dulu mana gambarnya dan semua hewan berbeda-beda oke oke kita tenangkan dulu kita tenangkan dulu deh kita tenangkan dulu oke dari masing-masing kita bakal memanggil saksi dari masing-masing pihak oke pihak pertama dari pihak yang menuduh dulu silahkan Moen dan Sinon sebagai saksi boleh ekselix juga ditambahkan memberikan kesaksiannya setelah itu akan diikuti oleh kesaksian Kuyung sebagai pembela dari Odo enggak tangan tangan oke silahkan 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 oke oke gimana-gimana saksian cerita-cerita nah jadi pas kemarin kita ngecek-ngecek situasi setelah Nelson menemukan tempat apa itu villager yang digantung di belakang kalian itu kita muter-muter dan menemukan sebuah kandang tapi tapi boleh-boleh menyelang apa ada villager boleh menyelang apa itu enggak digantung ya iya digantung itu enggak emangnya tuh hidupnya gitu emang dia hidupnya gitu apa namanya handstand emang tapi kan itu ditutup penting tanya langsung penting tanya langsung kalau misalnya mereka enggak bisa nafas ini tanya langsung ini tanya langsung kalau mereka ini secara logika kalau mereka enggak bisa nafas mereka dia menanggap kepala kepala yang dipotong lihat lihat psikopat tuh lihat kita samping-sampingin aja tuh hidungnya berbeda hidungnya berbeda ini deh deh wak udah sih terbukti sih dan enggak apakah etis menggunakan kepala yang sudah mati menjadi seperti itu apakah etis objection ya ya tidak seti tapi dia pas itu dia senang oke gini deh mereka selesaikan dulu kesaksiannya abis itu maka cara mulai nanya-nanya tadi saya tadi saya potong doang itu bukan bukan diikat ya tapi itu handstand oke silahkan nah lanjutin nih kan aku menemukan kandang nih kalian bisa lihat disini tuh ada rail sedikit kayak ada lobang ya aku lihat coba mana ya benar-benar nah dari lobangnya itu aku menemukan sebuah jalur kereta dari tempat dimana ada kandang di laser gitu dimana ada kasur-kasurnya bahkan karyawannya pun tidak berikan hak memakai celana benar gak muen bahkan karyawannya kalau mereka gak pakai celana itu mereka bercelana iya karyawannya yang di atas yang di atas iya karyawan kasih iya oh iya abang kesaksian sudah selesai sudah 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 silahkan Mavos boleh memberikan pertanyaan dan respon oke saya akan menyanggap perihal rail dulu ya jadi bagian belakang itu pabrik yang kalian bilang kan yang railnya nyabung kayak ke itu apa namanya ada orang-orang itu itu adalah karyawan ini Bapak Odo ini yang mempacking daging-dagingnya itu mesh itu mesh dimana dagingnya itu nanti dikirim ke tempat bawah itu untuk dipotong seperti itu betul dan perihal karyawan yang tidak pakai celana itu itu hadiah dia mau pakai celana atau enggak ya serah dia sebenarnya karena Bapak Odo ini memberi kebebasan dalam bekerja ya Bapak Odo ya betul tambah lagi tambah lagi ya kasih kasih ayam ada di dalam tidak ada loh 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 gaslighting saksi gak boleh gak boleh gaslighting saksi tidak boleh eh what the what the what the you mean ya sudah selanjutnya mungkin saudara Kuyung bisa memberikan saksi dari sisi sana ya silahkan Moen dan Exelix kembali ke tempat duduknya masing-masing saksiku apa terima kasih terima kasih kesaksian aku tidak apa-apa ingat aku ingat enak-enak kalau disini jadi aku harus pakai titik yang kedua kita emang gak butuh saksi aku ingat berpaksi enggak 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 yaudah oh kalau ingin memberikan pembelaan silahkan sebelum aku melanjutkan ke tahap berikutnya oke aku mempunyai pembelaan pembelaanku adalah ya loh loh lihat sendiri dia menyogok wah tarang bukti sudah ditanggar penyogokan pasang terlapis ini ini pasang terlapis silahkan oh kembali.. ke tempat duduknya eh jangan.. jangan ngga mau tidak.. 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 tidak bisa begini.. tidak bisa begini.. silahkan kembali ke tempat duduknya tidak.. aku tidak setuju saya rasa pengacara Mavos pun tidak bisa berkata-kata ya karena dia menetekan mata kepalanya sendiri kalian bisa itu ada kurang ajar ya? saya sudah sesuatu mencari bateri.. dia malah bukan, itu kan tidak saya cari materi ya kita langsung ke tahap ketiga oke ini tahap tiga ini aku akan mencoba menyambungkan satu di satu eh duduk jangan di sini eh Allah akeh ada penculikan coy penculikan iya makanya aku juga mau bilang ini Pak bikin krim makakin dulu makakin kepala yang mukanya mirip sekali sama karyawan kalian bahkan sama jadi kami bisa menyimpulkan itu adalah daging manusia oh my god akar 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 apa itu apa coy what the heck bahkan dia melakukan pemfitnahan ini adalah hoax ini adalah hoax yang ini anakmu Pak Hakim aku gak apa tuh atau mereka meninggal dia gak akan membayar stuntman untuk memalsukan informasi seperti ini astaga dia mengancam keluarga aku bagaimana ini iya dia dia maaf ya dia mengancam dia maaf ya dia maaf ya dia maaf ya pasal berlapis pengacara kurasa tidak kurasa kamu tidak bisa memberikan pembelaan lagi karena buktinya dia berikan sendiri nah yaudah ya karena dia malah kayak mengakui diri sendiri ya sudah saya capek-capek cari materi betul 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 ya tapi aku ada satu lagi apa 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 saya turut merdukalah pengacara meuf gak aku apa yaudah what bahkan dia penyelundup barang ilegal tambahin, tambahin, tambahin dan kepalanya itu sama seperti yang dipotong dia oh my god apa yang dipotong korbannya dan hidungnya sekali lagi tidak persegi seperti ayam itu berbeda saya tidak perlu kata terima kasih bapak Odo selesaikan kasi dengan cepat selesaikan kasi dengan cepat biar saya cepat pergi oke duduk, duduk, duduk setelah keputusan bersama kami menetapkan bahwa saya menetapkan bahwa Odo kentang bersalah dan akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atau atau hukuman mati dan hukuman mati atau dan hukuman mati oke jadi silahkan bu Paul tangkap semuanya, tangkap Odo tangkap Odo silahkan ikut saya ke penjara sudah cepat, cepat, cepat sudah cepat, cepat aku punya tips terakhir yaudahlah kita lihat dulu disahkan dulu, disahkan dulu bukunya oke, kena hukuman mati akan dilaksanakan di penjara itu ada polisi lagi tuh tangkap, tangkap dia bu Paul amankan dia tangkap bu Paul mengawal Odo ke penjara ayo, ayo, ayo kalau, kalau eh, kok aku ikut ke atas tapi gak doang punya klien kayak gitu bang capek terima kasih pengajar aku kamu sudah berjalan ayo, 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 ayo berhasil kita adalah begitu tipsnya teman-teman aku membunuh polisinya dan lari dan yaudah lah teman-teman kita kayaknya udah jadi buronan aku jadi bakalan hidup hidup baru aku teman-teman Udah lah ini usah pake jaket-jaket lah Apapun ini jaket gak Bercuma aku Jadi ojo juga gak bakal punya pelanggan Pada hilang pelanggan aku Aduh ya sudahlah temen-temen Kita mau membuat hidup baru Tapi aku gak bawa item aku Item aku pada ketinggalan di rumah Yaudah lah kita perpisahan dulu Sama base kita Nanti baru kita ambil barang dan Cari tempat baru Jauh dari kehidupan bakwan SMB Katanya perkawan Aduh memang berkawan-berkawan Yaudah lah kita ke rumah kita dulu temen-temen Nevermind Kukira jalan bakalan dekat ternyata jauh Jadi aku balik aja ke spawn yang dekatan Tapi kita gendek-gendek Nah lewat portal kayaknya lebih aman dah Yaudah mana aku divita lagi temen-temen Ya ampun Intel ku bilang ada mali villager Dimana di Oyo Oyo disini tuh ada Oyo Oyo tempatnya Frederick kayaknya Tempatnya Mami Fure Yaudah kan aku minta Terus aku bayar waktu itu Kalau gak salah Dasar fitnah Kita udah mau sampai ke spawn dan Aku tau Kalian pasti Hmm udah ngapain balik lagi Tapi Ya ini adalah resikonya temen-temen Kita bisa lewat jalur air ya kan Oke portalnya udah keliatan temen-temen Hmm Hah Kaget aku kocak Waduh Ternyata Polisi sudah menaruh jebak-jebakan Bener aku gak kembali lagi Semoga aman sih Masih aman sih Gak ada player oke Oke Aman Aku ada posternya nyatu Aku baru hilang selama berapa menit Udah ada posternya Wantut dong Aku nyerahin diri aja Iya dapet Satu miliar Satu miliar satu juta Bukan amatnya aku dapet poster dong Gara-gara kabur Ya ampun Ya ampun Udah ada-ada lah Kita harus Terus cepet-cepet-cepet Seberum ada orang Soalnya Daerah portal Sekarang daerah portal Daerah nether ini Daerah yang sering dilewatin soalnya Setelah aku pulang Ngambil barang-barang aku Dan langsung cabut Apakah ada orang? Bu Aman-aman-aman-aman Oke lah Taruhnya di sebelah Mbak Kunti lagi Semoga Mbak Kunti gak cepulah Oke lah Aku ambil barang-barang aku Diamond-diamond Dan Juga Baju-baju Nah Bama tinggal Gak juga sih Kalau aku Kalau udah ketanggap Kayaknya aku bisa balik lagi Tapi yaudah lah Selamat tinggal Best aku yang Gak pernah kurus Selamat tinggal Menduan Yang membuatku Masuk penjara Emang dia gak pake tanah? Oh iya Bener juga ketemu Gak pake tanah Selamat tinggal Villager-villager Pada handstand Selamat tinggal Desa keramat Aduh Yaudahlah ini harus kita ganti Disini gak ada Ada kentang sih Cuma ada Mempel Antidinata Dan kuyuk Soalnya aku udah jadi Buronan Selamat tinggal Semua Jalang dikit Gak apa-apa lah ya Udah jadi Buronan juga Aku butuh arful Soalnya Ah Pick egg Pick egg aku punya Aku butuh kampak Uw ada roda Aduh Dapat namanya Aduh Selamat tinggal Kamarku yang terbagus Selamat tinggal Aduh Villager-villager Pada hilang Aku ngambil Blok terbang Aku Baju diamond Diamond Cuman 8 Tapi lumayan Ya sudahlah Selamat tinggal Bangunanku Yang udah ku record Tapi belum ku upload Oh iya Kamu mau menemaniku kah? Berpergian? Ayolah teman-teman Mari kita berpergian Let's go mencari Tempat tinggal baru Aku sekarang jadi Ah Ah Pelan-pelan Kocak Selamat tinggal Melon-melonku Yang udah lama gak aku panen Dan Disini ada Item-item Uh Kampak Yang penting-penting Let's go Ambil-ambilin Liat aja Nanti aku bakalan balas dendam Aku balas dendam Ke bikin krim Dan Ke kawan-kawan Yalah Selamat tinggal Eh Jangan jalan duluan Tungguin aku kocak Aku punya ide Gapain jauh-jauh Kita ngumpetnya Di tempat yang Sudah sering Datangin Aneh kan Pasti gak bakal ketahuan Kita bakalan bikin Tempat tinggal disini Iga-Iga Nah Kita bikin Gola Ah Base goa Mantep sih Aha Ketutupan juga ya kan Jadi kita bakalan aman Sepertinya Tolong-tolong Tolong penonton Jangan cepu Biar aku selamat Jangan cepu ya Ya udahlah Mari kita membuat Pass Aha Tadi ada apa Tadi nge-like Ada diamond Ya udahlah Nanti aja lah Sekarang aku udah capek Dituduh Jadi sekarang aku mau Udah dulu Jadi teman-teman Dan mungkin Sekiranya dulu lah ya Aku kali ini Buat main Baklan SMB Aha Aku jadi buronan Pertama Jadi kalian-teman nonton Jangan cepat di Sampai like Dan jatuh Sampai Jangan juga dengan video ini Dan tolong Jangan tipuin aku Tinggal disini Kalau kalian tipuin Aku tinggal lari Jangan teman-teman Gender aku Sampai jumpa di next episode Bye-bye 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 Bye-bye